Intro Bali United harus menerima kekalahan saat menghadapi perwakilan klub asal Hong Kong yaitu Liman FC di kualifikasi Liga Champions Eropa dengan skor telak 5-1 terlebih dahulu Liman bisa cetak gol di menit 8 lewat Foulisen kemudian bisa disamakan Bali di menit 11 lewat on-goal pemain Liman yaitu Sui dan gol kedua Liman dicetak oleh Gil di menit 13 gol ketiga lewat Everton Camargo di menit 45 plus perpanjang waktu 2 menit kemudian Foulisen cetak gol kedua di menit 56 dan gol penutup Jose Angel di menit 86 seperti biasa sebelum lebih panjang aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya nah jadi sebelum pertandingan Bali menghadapi Liman ini aku mencoba mengkulik-kulik apa yang dilakukan oleh Liman sebelum pertandingan dan apa yang disampaikan oleh Bali United lewat Coach Teko dan perwakilan pemain Bali di sesi preskon yaitu Adelson Maringa nah disitu Coach Teko sebelum laga katakan cuaca di Hongkong panas dan kalau kita mempersoalkan cuaca panas apakah mempengaruhi permainan Bali United di sesi sebelum preskon Coach Teko sudah katakan ya it's normal di Indonesia pun cuacanya panas gak terlalu dipersoalkan oleh Coach Teko kemudian yang kedua Coach Teko bilang lapangan pertandingan ini menggunakan rumput yang berkualitas sehingga kita akan ya kurang lebih mudah untuk bermain sepak bola tapi tanpa mengurangi rasa hormat aku pun harus katakan terima kasih atas perjuangan yang dilakukan oleh Bali United tapi kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Coach Teko lapangan bagus maka akan membuat permainan pun akan bagus tentu di luar ekspektasi banyak orang secara pribadi ini pun di luar ekspektasi aku kenapa ini di luar ekspektasi aku teman-teman Bali United ini termasuk klub yang beberapa tahun kebelakangan ini secara rutin continue berlaga di kancah Asia oke tentu ketika sering berlaga di kancah Asia salah satu yang diharapkan oleh pecinta sepak bola Indonesia itu pengalaman atmosfer rasa ambiencenya ketika tampil di kancah Asia yang tentunya nggak semua pemain, nggak semua pelatih nggak semua asisten pelatih jajaran ofisial pernah merasakan hal demikian tapi apa yang ditunjukkan oleh Bali United di laga saat menghadapi liman ini seperti apa yang terjadi saat Bali United menghadapi laga-laga sebelumnya di level kancah Asia yang mewakilkan tim Liga Indonesia salah satu hal yang sering kita soroti gerasak gerusuk kalau misalnya bahasa nongkrongnya permainan yang ditampilkan oleh Bali United gerasak gerusuk seperti apa? coba lihat permainan Bali United nggak satu menit hilang bola ketika coba kontrol bola mendilai permainan hilang bola nah belum balance nih struktur shape yang dimainkan oleh Bali United coba cepat banget nih Bali United beri bola ke depan dan patah lalu apa? permainan crossing long pass, long pass, long pass, crossing, crossing, crossing long pass, long pass, long pass, crossing, crossing, crossing bawa ke sayap dan itu dibaca oleh pemain-pemain liman yang notabene liman ini belum merasakan atmosfer ingat ini di garis bawah nih teman-teman belum merasakan atmosfer Liga Hongkong di musim 2023-2024 belum bergulir liganya jadi ambience pertandingan atmosfer pertandingan itu belum dirasakan mereka tapi kok dibantai yang notabene Bali United secara ambience pengalaman rasa pertandingan yang sudah dilakukan di beberapa pekan di Liga Indonesia tentu itu harusnya sebagai modal tapi malah Bali United yang sudah memiliki pengalaman ataupun rasa pertandingan di Liga domestik malah nggak kelihatan nah terus itu aku telisik-telisik telusuri teman-teman liman ini pun ternyata melakukan training center ataupun persiapan lah ya menjelang pertandingan ini plus Liga Hongkong di Korea Selatan bayangkan untuk menghadapi pertandingan ini dan Liga mereka melakukan TC yang sangat-sangat proper dan salah satu permainan yang dieksploitasi oleh liman yaitu permainan dari sektor sayap baik itu Ricky Fajrin di fullback sebelah kiri mudah banget di eliminasi ini pun aku nggak mengerti biasanya Ricky Fajrin sangat amat solid plus No Pri Setiawan pun sering sekali diobok-obok oleh Gil yang mencetak gol kedua untuk periode 10 menitan sampai 30 menitan teman-teman Gil winger sebelah kiri dari liman itu gila-gilaan sih mengacak-ngacak pergerakan tanpa bolanya skill individualnya sering sekali liman memberikan bola ke sektor sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri dan ketika aku menonton pertandingan tersebut gestur Coach Teko pun sering mengingatkan No Pri Setiawan sebabnya Gil dari sisi skill individu kalau dihadapkan mudah untuk dieliminasi dan itu tercipta dari goal pertama ya kalau aku nggak salah lewat foulison di menit 8 Gil bisa mengecoh posisi fullback karena Bali United No Pri Setiawan dan tercipta goal dan selebihnya fullback sebelah kiri Ricky Fajrin terus dieksploitasi nah untuk permainan Bali United ketika situasi goal-goal yang telah diciptakan oleh liman FC nggak banyak berkembang tentu Coach Teko pun mencoba melakukan beberapa pergantian tapi pergantiannya tersebut ya nggak bisa merubah keadaan deadlock kalau misalnya bahasa yang lebih pulgar dan sulit akhirnya untuk bisa mengimbangi permainan yang ditampilkan oleh liman FC yang notabene mereka belum loh main di kompetisi sedangkan Bali United sudah main di kompetisi ada yang bilang liman ini udah kelas bang pemain-pemainnya pemain asingnya pun jelas menonjol daripada Bali United Bali United di lini tengah mereka pun kalah teman-teman jarak antar lini kemudian transisi dari menyerang ke bertahan bertahan ke menyerang itu Bali United nggak siap untuk menghadapi liman FC sehingga liman FC sangat digdaya satu versus satunya body challenge-nya mudah banget liman FC untuk mengalahkan pemain-pemain Bali United namun aku pun nggak bisa mengatakan ini merupakan kekalahan yang harus dinormalkan sebab Bali United tim yang sudah sering sekali tampil di level Asia harusnya punya pemikiran ataupun harapan ataupun target yang lebih jauh tapi jauh dari apa yang diharapkan lantas aku pun jadi teringat teman-teman apa yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik ini bukan kita hanya bicara Bali United prihal klub-klub yang tampil di pentas Asia mewakili Liga Indonesia teman-teman ya mungkin bisa teman-teman lihat video ini sampai kapan puji Tuhan puji Tuhan sekarang PSM bisa masuk ke babak 16 besar di AFC Cup tapi cuma PSM kenapa kita tidak ada persija kenapa kita tidak ada persebaya persib kenapa kita ada tim-tim yang besar seperti Bali masuk ke final AFC Cup atau masuk ke Champions League itu kira-kira kenapa itu kira-kira kenapa karena karena semua dia mau juara cuma di Indonesia kalau di luar itu mungkin seperti tidak penting dan sekarang kalau kita lihat yang masalah yang kedua kita punya masalah sama Wasid itu sudah lama di sepak bola Indonesia karena banyak tim ada bantuan dari Wasid di sini tapi kalau main di luar negeri tidak mungkin ada bantuan dan kita kalah di luar jangan lupa dulu ada saya nonton pertandingan kalau saya tidak salah saya minta maaf Persidja lawan Home United dari Singapura kapan Home United menang di Jakarta itu tapi Persidja tim bagus sekali bagus sekali tapi kalah lawan Home United Wasidnya kasih kartu merah ke pemain Persidja karena dua kartu kuning dan kita komplain ke Wasidnya itu masalah karena kita ada masalah di sini kapan ada berat kapan ada yang ini oh gak apa-apa kita kasih penalti atau kasih upside atau ini dan timnya menang dan semua senang tapi kalau lihat di belakang loh ini tidak bagus ini tidak bagus dan kita ada berapa contoh dari berapa pertandingan yang sekarang di Liga Indonesia kamu bisa lihat berapa kali ada ada keputusan yang salah direct untuk result untuk menang atau kalah timnya dan kita harus terima saya bilang kemarin saya marah sekali kemarin mungkin kamu bisa lihat di Instagram saya saya lihat semua kita manusia tapi kalau kita kalah-kalah kita out tapi kalau orang yang lain salah-salah dia masih tetap kerja dia beda apa dari manusia dua ada yang ini no kalau salah harus ada hukum karena cuma seperti itu kita bisa bikin sepak bola lebih profesional dan lebih organized dan jangan lupa yang ini paling penting kalau kita ada Liga Indonesia sehat tim Nas pasti ada result lebih bagus tapi kalau Liga Indonesia tidak sehat tim Nas tidak bisa dapat result yang bagus ya sepakat oke oke terakhir mungkin klub yang sangat fight tampil di level Asia yang aku lihat teman-teman ada Sriwijaya ada Persi Pura Persi Kediri di tahun 2006 ya untuk ya priori 2006-an ke atas lah kita bicara ya teman-teman yang gak usah kita bicara terlalu lama kenapa aku menyebutkan nama-nama tim tersebut karena nama-nama tim tersebut ya ketika tim-tim Liga Indonesia akhir-akhir ini tampil di pentas Asia mereka menjadi top of mind nah ini pertanyaan besar lagi muncul ke Bali United untuk di level AFC ini arahnya kemana lagi targetnya apa lagi apakah permainan seperti Liga Indonesia akan dibawa tampil lagi di AFC yang kita lihat beberapa pertandingan ke belakang gaya Kosteko sudah mampu nih dibaca oleh pelatih-pelatih baik itu Visaka klub asal Kamboja dihantam waktu itu Bali United di kandang Bali United plus ini pun yang quote-unquote karakteristik gaya permainan Bali United di Liga Indonesia coba diakomodir oleh Kosteko dan mudah sekali untuk bisa dipatahkan dan kalau kita lihat individu pemain-pemain Bali United Maringga pun ya mudah sekali untuk dibobol lini pertahanan Bali United pun mudah untuk dilewati ya Muhammad Rashid dari etos kerjanya yang menjadi salah satu pemain yang perlu aku apresiasi teman-teman meskipun dua pemain tengah Bali United lainnya Eberbeza dan Saimima dari sisi fightingnya gak begitu kuat ya Jefferson di sebelah kiri gak gak istimewa juga untuk bisa melewati pemain-pemain dari liman FC di kanan Freevat Barga Spaso ya Spaso salah satu pergerakannya mampu menciptakan gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain liman FC oke ini aku serahkan kepada teman-teman dan aku rasa Bali United pun pasti memikirkan bahwa kancah Asia level Asia ini sangat amat penting teman-teman oke gimana menurut teman-teman coba silahkan tulis di komentar dan aku tentu hasil ini sangat tidak aku harapkan kalaupun misalnya kalah ya tipis-tipis lah ini tapi dihajar langsung oke bye bye